Israel adalah sebuah negara di timur tengah yang paling kontroversial dan kompleks, yang merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia, dan termasuk salah satu negara yang paling cepat berkembang. Negara ini memiliki jumlah populasi sekitar 7,5 juta jiwa, dan luas wilayah hanya lebih kurang 22.145 km persegi. Negara Israel ini berbatasan dengan beberapa wilayah seperti Lebanon di utara, Suriah di timur laut, Yordania di timur, Mesir di barat daya, dan dengan otoritas nasional Palestina di barat laut. Tel Aviv adalah salah satu kota terbesar di Israel yang merupakan kota metropolitan di negara ini, yang pada Juli 2003 lalu ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Biaya penerbangan dari Jakarta ke Tel Aviv lebih kurang 11 juta rupiah per orang dengan waktu tempuh sekitar 13 jam 40 menit, dan biaya visa sekitar 23 dolar Amerika atau 345 ribu rupiah. Bagaimana kehidupan orang di sana, dan apa yang menjadi kebiasaan unik mereka? Mari kita telusuri bersama-sama negara ini. Negara Israel secara resmi didirikan pada tahun 1948 setelah mandat Inggris di Palestina berakhir. Pendirian negara Israel ini dipelopori oleh gerakan Zionisme Yahudi Eropa, dan menandai dimulainya konflik yang rumit dan panjang dengan negara-negara tetangganya, terutama dengan negara Palestina yang masih berlanjut hingga hari ini. Sebagai salah satu negara berdaulat termuda di dunia, Israel membangun ekonomi yang berkembang pesat dan menjadi pusat teknologi tingkat dunia. Meski dengan keterbatasan wilayah, pada tahun 2008, negara ini sudah memiliki industri manufaktur 11 ribu pabrik, dan jumlah pekerja terampil mencapai 384 ribu orang, dengan hasil sekitar 58 miliar dolar Amerika atau 921 triliun rupiah. Pada tahun 2019, tercatat pendapatan per kapita Israel adalah sebesar 43.588 dolar Amerika, mengalahkan beberapa negara tetangganya seperti Arab Saudi 23.193 dolar Amerika, Jordania 4.405 dolar Amerika, dan Mesir 3.019 dolar Amerika. Perkembangan negara ini tentu saja tidak terlepas dari peran orang-orang penting yang jenius dan super kaya, yang berasal dari keturunan Yahudi seperti Sergey Brin dan Larry Page penemu Google, Bill Gates pendiri Microsoft, Mark Zuckerberg penemu Facebook, dan masih banyak lagi. Meski begitu, Israel memiliki kelemahan terhadap sumber daya alam, sehingga harus mengimport minyak bumi, batu bara, dan gandum untuk memenuhi kebutuhan negara mereka. Tel Aviv, merupakan kota terbesar kedua di Israel, yang menjadi pusat inovasi dan startup di bidang teknologi, serta basis pengembangan ilmu dan keterampilan siswa-siswi di Israel. Budaya Israel memandang pendidikan tinggi sebagai kunci kesuksesan, dan status sosial ekonomi yang tinggi dalam kehidupan. Pengembangan infrastruktur dan kualitas pendidikan tinggi dalam membentuk generasi muda yang bermotivasi tinggi dan terdidik, merupakan penyebab utama ledakan teknologi tinggi dan perkembangan ekonomi yang pesat di negara ini. Shekel adalah mata uang resmi dan alat pembayaran yang sah di Israel. Nilai tukar satu shekel sama dengan 0,25 dolar Amerika atau sekitar 3.911 rupiah. Gaji rata-rata pekerja sektor publik di Israel adalah sebesar 4.975 dolar Amerika atau 79 juta rupiah per bulan. Meski termasuk negara yang kaya dan makmur dengan berbagai fasilitas gratis yang disediakan oleh pemerintah, namun biaya hidup di Israel masih tergolong sangat tinggi, terutama di kota besar seperti Tel Aviv. Kota Tel Aviv menjadi kota dengan biaya hidup termahal di dunia peringkat pertama. Pada tahun 2021, mengungguli kota-kota di negara besar seperti Paris, Singapura, Zurich, Hong Kong, dan New York. Biaya sewa rumah atau apartemen sederhana bisa mencapai 1.575 dolar Amerika atau 25 juta rupiah per bulan, dan untuk makanan di restoran sederhana Anda bisa mengeluarkan biaya kisaran 15 dolar Amerika atau 238 ribu rupiah per orang. Biaya hidup rata-rata per bulan bisa mencapai 945 dolar Amerika atau 15 juta rupiah, tergantung pada kebiasaan dan gaya hidup pribadi Anda. Tentara Israel dilarang menyimpan senjata jauh dari mereka, meskipun sedang libur tugas atau cuti, sehingga mereka biasa melakukan aktivitas sehari-hari sambil membawa senjata, meski tidak mengenakan pakaian militer. Bagi sebagian orang di beberapa negara termasuk Indonesia, hari Minggu adalah hari libur. Namun hal itu tidak berlaku di sini, di Israel tidak ada hari libur di hari Minggu. Hari libur mereka adalah hari Jumat, dan hari Minggu merupakan hari kerja bagi mereka. Kebanyakan orang Israel tidak menganggap kucing sebagai hewan peliharaan. Maka jangan heran, jika hampir setiap kota di Israel yang Anda kunjungi, kemungkinan besar Anda akan melihat kucing nyasar di mana-mana, berkeliaran di jalan-jalan, dan bersembunyi di tong sampah. Pemerintah kota bahkan mendorong hal tersebut, karena kucing dianggap sangat efektif dalam pengendalian hama. Bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan upacara tradisional kaparot yang dilakukan oleh orang Yahudi ultra-ortodoks, ini bisa menjadi hal yang unik. Kaparot adalah sebuah ritual atau upacara adat tahunan yang dilakukan dengan mengayunkan ayam hidup tiga kali di atas kepala, sambil membacakan doa. Secara tradisional, laki-laki menggunakan ayam jantan, dan perempuan menggunakan ayam betina, sedangkan wanita hamil menggunakan keduanya jika mereka mempunyai anak laki-laki. Setelah upacara selesai, hewan tersebut akan disembelih menurut hukum Yahudi. Upacara ini dimaksudkan untuk penebusan dosa dari diri seseorang. Saat ini, ayam bisa digantikan dengan uang, dan setelah itu uang tersebut dapat disumbangkan untuk amal. Kebanyakan orang sekarang lebih memilih memberikan uang untuk amal, daripada melakukan hal ini. Tradisi dan budaya Israel sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok etnis dan agama yang tinggal di negara ini. Meskipun mayoritas masyarakat di Israel adalah orang Yahudi, negara ini juga merupakan tempat bagi berbagai komunitas seperti Kristen, Muslim, Druze, dan Bahai. Masyarakat Yahudi di Israel sangat menghormati dan memelihara tradisi mereka, seperti menyambut hari sabat setiap Jumat malam ketika keluarga berkumpul untuk makan malam bersama dan beribadah. Makanan khas dan hidangan seperti calah yaitu roti tradisional, ikan gefilte, dan sup bola madzo juga sering menjadi bagian dari perayaan hari sabat ini. Musik tradisional Israel juga sangat beragam. Seperti musik lesmer, yang berasal dari komunitas Yahudi Eropa Timur, yang menggunakan alat musik seperti klarinet, biola, dan akordion. Selain itu, tarian juga merupakan bagian penting dari budaya Israel. Tarian kelompok tradisional seperti hora dan debka sering ditampilkan dalam festival atau acara budaya di seluruh negeri. Baik laki-laki maupun perempuan, ikut serta dalam tarian ini dengan membentuk lingkaran, dan melompat-lompat dengan gerakan yang seragam. Budaya kuliner Israel juga sangat beragam dan mencerminkan pengaruh dari berbagai kelompok etnis. Masakan Mediterania dan Timur Tengah, seperti falafel, hummus, dan kebab, sangat populer dan mudah ditemui di berbagai restoran dan penjual makanan jalanan. Selain itu, masakan tradisional Yahudi seperti syaksyuka yaitu telur direbus dalam saus tomat dan rempah-rempah, serta sufganiyot yaitu donat hanukkah juga menjadi hidangan khas di Israel. Yerusalem, merupakan kota suci di Israel dan salah satu kota tertua di dunia. Kota ini merupakan pusat agama dan spiritual bagi tiga agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Banyak situs bersejarah dan tempat ibadah, seperti kubah batu yaitu tempat ibadah umat Islam, gereja makam kudus tempat ibadah umat Kristen, dan tembok ratapan sebagai tempat ibadah umat Yahudi, yang menjadi tujuan wisata dan memberikan gambaran tentang keragaman agama yang ada di Israel. Anda juga bisa mengunjungi Tel Aviv Promenade, yaitu sebuah kawasan publik yang memisahkan antara lautan dan daratan. Tingkat atas diperuntukkan bagi pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan skater, sedangkan tingkat yang lebih rendah merupakan jalur pantai dengan hamparan pasir putih yang indah, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti tempat duduk dan tempat berteduh untuk bersantai. Tempat ini merupakan destinasi wisata populer, yang dilengkapi dengan banyak sekali hotel, bar, dan restoran. Di sepanjang pantai Anda bisa mendengar musik dari bar, melihat orang-orang bersantai di pasir, berolah raga, dan bermain bola pantai. Taman Nasional Coral Beach adalah sebuah keajaiban alam di Tel Aviv yang menawarkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Terletak di kawasan timur laut Tel Aviv, Taman Nasional ini adalah tempat perlindungan bagi ekosistem bawah laut yang sangat berharga. Terumbu karang yang indah, ikan tropis, dan hewan laut lainnya dapat ditemukan di sini. Para pengunjung dapat mengambil tur penyelaman, atau menikmati pesona bawah laut melalui snorkeling. Taman Nasional Coral Beach adalah tempat yang sempurna untuk melepas penat dan bersantai sambil menyaksikan keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Selain itu, ada juga Observatorium Bawah Air Tel Aviv yang wajib Anda kunjungi. Observatorium Bawah Air ini adalah salah satu tempat wisata terpopuler yang menawarkan pengalaman unik menjelajahi keanekaragaman hayati di bawah laut. Observatorium ini terletak di gudang kapal kuno yang terapung di atas air. Dalam Observatorium ini, pengunjung dapat melihat ikan-ikan yang berenang di antara terowongan kaca yang transparan. Tempat ini juga menyediakan kegiatan edukatif yang menyenangkan, termasuk menyaksikan pemberian makan ikan, acara penyelaman, dan teater interaktif yang memperkenalkan keajaiban bawah laut kepada pengunjung. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang atau yang akan berlibur ke negara ini. Selamat menikmati liburan Anda dan tetap waspada terhadap hal-hal yang patut Anda hindari saat berlibur. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.